Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, menyatakan salah satu perusahaan dari Korea Selatan berkomitmen akan membangun pabrik sepatu dengan nilai investasi sebesar 150 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,09 triliun rupiah. Kepala BKPM, Franky Sibarani, menyatakan industri padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja akan menjadi fokus dari BKPM. Pembangunan pabrik tersebut akan dilakukan di Kabupaten Cepara, Jawa Tengah yang bisa menyerap 15 ribu tenaga kerja. Franky menuturkan perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin prinsip oleh BKPM dan segera akan melakukan pembangunan pabrik dan instalasi mesin. Dia juga terus melakukan upaya-upaya untuk menarik investasi di sektor padat karya dari negara-negara prioritas.